Firaun terakhir Mesir, Cleopatra ke-7, 69-30 tahun sebelum Masehi, telah diabadikan melalui seni, musik, dan sastra selama berabad-abad karena kecantikan fisiknya yang luar biasa dan hubungan cintanya dengan Julius Caesar dan Mark Antony. Tapi dia lebih dari sekadar femme fatale atau pahlawan wanita yang tragis, Cleopatra adalah pemimpin yang menakutkan dan politisi yang sangat cerdik. Selama pemerintahannya antara 51-30 tahun sebelum Masehi, dia membawa perdamaian dan kemakmuran ke negara yang telah bangkrut dan terpecah karena Perang Saudara. Berikut 10 fakta tentang Ratu Sungai Nil yang legendaris. Pertama, dia adalah penguasa terakhir dari dinasti Ptolemes. Meskipun dia lahir di Mesir, Cleopatra bukan orang Mesir. Asal-usulnya dilacak kembali ke dinasti Ptolemes keluarga kerajaan Yunani-Makedonia. Dia adalah keturunan Ptolemes Isoter, seorang jenderal dan teman Alexander Agung. Ptolemes adalah dinasti terakhir yang memerintah Mesir dari 305 hingga 30 tahun sebelum Masehi. Setelah kematian ayahnya Ptolemes XII pada 51 tahun sebelum Masehi, Cleopatra menjadi wakil pemimpin Mesir bersama saudara laki-lakinya Ptolemes XIII. Kedua, dia sangat cerdas dan berpendidikan tinggi. Teks Arab abad pertengahan memuji Cleopatra atas prestasinya sebagai ahli matematika, ahli kimia, dan filsuf. Dia dikatakan telah menulis buku-buku ilmiah dan dalam pernyataan sejarawan Al-Masudi, dia adalah seorang bijak, seorang filsuf yang mengangkat derajat sarjana dan menikmati kebersamaan mereka. Dia juga menguasai banyak bahasa. Catatan sejarah melaporkan dia berbicara antara 5 hingga 9 bahasa, termasuk bahasa aslinya Yunani, Mesir, Arab, dan Ibrani. Ketiga, dia menikahi dua saudara laki-lakinya. Cleopatra menikah dengan saudara laki-lakinya dan wakil penguasa Ptolemes XIII, yang berusia 10 tahun saat dia berusia 18 tahun. Pada 48 tahun sebelum Masehi, Ptolemi mencoba menggulingkan saudara perempuannya, memaksanya melarikan diri ke Suriah dan Mesir. Setelah kematian Ptolemes XIII yang dikalahkan oleh pasukan Romoi Mesirnya, Cleopatra yang berusia 22 tahun menikahi adik laki-lakinya Ptolemi ke-14 yang berusia 12 tahun. Selama pernikahan mereka, Cleopatra terus tinggal bersama Caesar secara rahasia dan bertindak sebagai kekasihnya. Dia menikah dengan Mark Antony pada 32 tahun sebelum Masehi. Setelah Antony menyerah dan bunuh diri setelah dikalahkan oleh Octavianus, Cleopatra ditangkap oleh pasukannya. Legenda mengatakan bahwa Cleopatra memiliki seekor asep, ular berbisa kecil Eropa Selatan dengan moncong menghadap ke atas, yang diselundukkan ke kamarnya dan membiarkannya menggigitnya, meracuni dan membunuhnya. Keempat, kecantikannya adalah produk propaganda Romawi. Bertentangan dengan penggambaran modern dari Elizabeth Taylor dan Vivian Lee, tidak ada bukti di antara sejarawan kuno bahwa Cleopatra adalah kecantikan yang luar biasa. Sumber visual kontemporer menunjukkan Cleopatra dengan hidung lanjuk besar, bibir sempit dan dagu yang tajam dan menonjol. Menurut Plutarec, kecantikannya yang sebenarnya tidak begitu luar biasa, sehingga tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Reputasinya sebagai penggoda yang berbahaya dan menggoda sebenarnya adalah ciptaan musuhnya, Octavianus. Sejarawan Romawi menggambarkannya sebagai pelacur yang menggunakan seks untuk menyihir pria kuat agar memberinya kekuatan. Kelima, dia menggunakan citranya sebagai alat politik. Cleopatra percaya dirinya adalah dewi yang hidup dan sangat menyadari hubungan antara citra dan kekuasaan. Sejarawan John Fletcher menggambarkannya sebagai wanita simpanan dan berkostum. Dia akan tampil berpakaian seperti Dewi Isis di acara-acara seremonial dan mengelilingi dirinya dengan kemewahan. Keenam, dia adalah seorang viraun yang populer. Sumber Mesir kontemporer menunjukkan bahwa Cleopatra dicintai di antara rakyatnya. Tidak seperti leluhur petolemeusnya yang berbicara bahasa Yunani dan menjalankan kebiasaan Yunani, Cleopatra diidentifikasi sebagai viraun Mesir sejati. Dia belajar bahasa Mesir dan memesan potret dirinya dalam gaya tradisional Mesir. Ketujuh, dia adalah pemimpin yang kuat dan sukses. Di bawah pemerintahannya, Mesir adalah negara terkaya di Mediterania dan yang terakhir tetap merdeka dari kekaisaran Romawi yang berkembang besar. Cleopatra membangun ekonomi Mesir dan menggunakan perdagangan dengan negara-negara Arab untuk meningkatkan status negaranya sebagai kekuatan dunia. Kedelapan, kekasihnya juga merupakan sekutu politiknya. Hubungan Cleopatra dengan Julius Caesar dan Mark Antony adalah aliansi militer yang sama seperti hubungan romantis. Pada saat pertemuannya dengan Caesar, Cleopatra diasingkan, diusir oleh kakaknya. Caesar akan menengahi konferensi perdamaian antara saudara kandung yang bertikai. Cleopatra membujuk pelayannya untuk membungkusnya dengan karpet dan menyerahkannya kepada jenderal Romawi. Dalam penampilan terbaiknya, dia memohon pada Caesar atas bantuannya untuk merebut kembali tahta. Kesembilan, dia berada di Roma ketika Caesar terbunuh. Cleopatra tinggal di Roma sebagai gundik Caesar pada saat kematiannya yang kejam pada 44 tahun sebelum masehi. Pembunuhannya membahayakan nyawanya sendiri, dan dia melarikan diri bersama putra kecil mereka menyeberangi sungai Tibet. Sekembalinya ke Mesir, Cleopatra segera mengambil langkah untuk mengkonsolidasikan pemerintahannya. Dia menyuruh saudara laki-lakinya Ptolemes XIV diracuni dengan Aconite dan menggantikannya dengan putranya, Ptolemes XV Caesarion. Kesepuluh, dia memiliki empat anak. Cleopatra memiliki satu putra dengan Julius Caesar, yang dia beri nama Caesarion Little Caesar. Setelah bunuh diri, Caesarion dibunuh atas perintah Kaisar Romawi, Augustus. Cleopatra memiliki tiga anak dengan Mark Antony, Ptolemy, Philadelphus dan kembar Cleopatra, Selene, dan Alexander, Helios. Tidak ada keturunannya yang hidup untuk mewarisi Mesir. Selamat menikmati. Selamat menikmati.